Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TV Gepri Pemirsa bersama saya Siska Ramalia Di episode Bincang Cerdas Kali ini kami sedang berada di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Dan siapakah narasumber kita Serta apa teman kita pada episode Bincang Cerdas ini Inilah Bincang Cerdas Intro Baik terima kasih pemirsa anda kembali lagi bersama kami Dan seperti yang saya sampaikan tadi Kami sedang berada di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Dan pada hari ini kami menghadirkan narasumber kami Ibu Rahmawati Selaku Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Langsung saja kita sapa bersama Assalamualaikum Ibu Kami buka masker dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rahmawati Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Salam sejahtera untuk Pemirsa Tetap jaga protokol kesehatan Salam sehat semua Baik terima kasih Ibu Bagaimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah Baik-baik dan sehat semua Alhamdulillah Masih semangat ya Bu? Amin Ya baik Bu Beberapa bulan terakhir ini Kita ketahui untuk di Kota Tanjung Pinang PTM ya Pembelajaran tatap muka Sudah mulai kembali dilaksanakan Oke Bagaimana kegiatan pelaksanaan PTM di SMP Negeri 7 ini Bu? Alhamdulillah pelaksanaan PTM di Negeri SMP 7 ini berjalan dengan lancar Sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah Dimana pembelajarannya itu tatap muka tetap terbatas Setiap kali tatap muka itu hanya diperbolehkan 50% dari jumlah siswa yang ada Jadi untuk mempersiapkan diri kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya bersama dengan seluruh keluarga besar yang ada di SMP Negeri 7 ini Untuk mempersiapkan diri pelaksanaan tatap muka terbatas Yaitu dengan menyiapkan segala alat dan bahan untuk protokol kesehatan Di antaranya yaitu pengukur suhu Kemudian di depan kelas, setiap kelas itu ada tempat untuk cuci tangan Mengingatkan siswa selalu cuci tangan Kemudian di depan meja kelas itu ada hand sanitizer dan sebagainya Disiapkan masker, siswa juga harus senantiasa menggunakan masker Tidak berkerumun Dan untuk pengaturan dari datang siswa-siswi SMP Negeri 7 ini Diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi atau menghindari dari kerumunan Jadi cara mengaturnya yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Itu datang ke sekolah itu tidak bersamaan Karena di SMP 7 ini pintunya hanya satu Di situ pintu masuk, di situ pintu keluar Jadi untuk kelas 9 itu masuknya jam setengah 8 Kemudian setengah jam kemudian baru datanglah siswa kelas 8 Dan setelah kelas 8 sudah di dalam kelas 30 menit kemudian kelas 7 yang datang ke sekolah Demikian juga dengan jam pulang Jadi diatur juga dia akan memiliki jeda waktu selama 30 menit Antara kelas 9, kelas 8, dan kelas 7 Sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu masuk Tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi kerumunan Kalau aturan jadwal belajarnya gimana Bu? Seperti kan kelas 7, apakah yang kelas 7 Misalnya 7A, apakah 100% Atau di ruang kelasnya atau bagaimana? Nah, kalau aturan belajarnya memang sudah ditentukan ya Ayah itu hanya 6 jam belajar Kalau jam normalnya kan 8 jam belajar dalam satu hari Ini hanya 6 jam belajar tanpa istirahat Jadi istirahatnya di dalam kelas Jadi tidak juga diperbolehkan anak-anak untuk keluar Tidak ada kantin Tidak ada kantin Tidak ada kantin Oke, luar biasa sekali Jadi dengan penerapan protokol kesehatan Mulai dari pengukur suhu, mencuci tangan, dan hand sanitizer Yang berada di setiap kelas Nah, Ibu sebagai kepala sekolah nih, sebagai pelaksana Yang kita atur kan nggak satu orang Bu Dan yang kita atur juga anak-anak kan Apa kendala yang dirasakan selama penerapan prokes? Iya, memang segala sesuatu kegiatan ataupun kebijakan pasti ada kendala ya Bu Tapi Alhamdulillah dengan kerja bersama dan kerja bersama-sama dari setiap personel yang ada di SMP Negeri 7 Saling mengawasi dan saling mengingatkan Insya Allah kendala itu tidak menjadikan beban bagi kita Dan setiap kelas juga itu ada di tunjuk sebagai protokol Duta Prokes Duta Prokes Sehingga Duta Prokes adalah yang bisa mengingatkan atau memberi teguran kepada teman-temannya Jika terdapat teman-temannya yang melanggar atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan Kalau siswa siswi di SMP 7 ini masalah terkait vaksin gimana? Apakah sudah mencapai 100%? Mungkin ada yang siswa belum divaksin karena ada penyakit bawaan atau kendala lain gitu bagaimana? Iya, Alhamdulillah kalau vaksin itu memang belum 100% ya Kalau 100% itu berarti semuanya ya ibu ya Tapi dari 1.352 siswa itu yang belum divaksin hanya sekitar 50-an 50-an Karena ada penyakit bawaan yang dia ada yang alergi Begitu disuntik dia seperti bengkak-bengkak gitu kan Seperti biduran gitu Maka orang tuanya yang sudah berkonsultasi dengan dokter memang tidak bisa divaksin Ada juga mungkin yang penyakit bawaan Ada kelainan darah dan sebagainya itu kan tidak bisa divaksin Misalnya kalau untuk siswa-siswi yang belum divaksin kebijakan dari sekolah Seperti apa? Apakah mungkin tidak boleh melaksanakan PTM? Harus daring? Atau bagaimana kebijakan dari sekolah? Kalau kebijakan sekolah merujuk ke kebijakan dari pemerintah ya ibu ya Karena vaksin ini tidak merupakan salah satu penghalang bagi anak-anak untuk dapat belajar Jadi selama mereka bisa menjaga kesehatannya Selama dia tetap dalam protokol kesehatan Dipersilahkan anak-anak untuk datang Dan di dalam kelas pun juga diatur Sedemikian rupa tempat duduknya siksa 50% yang ada di dalam itu Dua bangku hanya diisi satu orang berjara Dua bangku ya, satu meja besar ya Satu ya, kalau biasanya kan kita dua Itu jadi satu Oke, baik Tadi sempat ibu sampaikan bahwa jumlah peserta didik kita itu 1.352 siswa Nah, kalau jumlah guru, staff di SMP7 ini berapa orang? Kalau jumlah gurunya, alhamdulillah 50 orang guru Dan staffnya sekitar 16 Itu staff TU, administrasi, kebersihan, satpam, dan sebagainya Oke, sebenarnya SMP7 ini sudah berdiri dari tahun berapa? Tahun 1984 Yang dulunya masih kebun ya Batu 10 ini masih jauh dari kota Iya bener, masih jauh dari kota Bersamaan dengan perkembangan jaman dan peralihan penduduk dari kota ke Batu 10 ini Sehingga kemajuannya begitu pesat Iya, dengan banyaknya juga masyarakat yang pindah ke sini Pokoknya kawasan Batu 10 dan kawasan SMP7 ini sekarang sudah jadi kota sebenarnya bu ya Kota baru Kota baru, ya benar sekali Baik ibu, nanti kita sambung lagi Kita jeda sesaat, boleh ibu? Iya, silah Oke, baik Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat Usai jeda, kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami Mengabarkan secara langsung dari sumbernya Rangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Rio Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya Menyampaikan kabar seputar Kepri Kabar Kepri hanya di TV Kepri Info-info terkini di berbagai belahan dunia Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu MPM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri Kembali lagi bersama kami dan bersama narasumber kami Ibu Rahmawati selaku Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Baik ibu, kita sambung ya Tadi ibu sampaikan bahwa SMP Negeri 7 ini sudah berdiri sejak tahun 1984 Dikala kilometer 10 ini masih desa, masih hutan Sekarang sudah menjadi kota Nah berdiri dari 1984 Prestasi apa saja yang sudah diraih? Mungkin ada prestasi tingkat nasional ataupun internasional? Kalau untuk prestasi Alhamdulillah banyak ya Di SMP 7 ini sudah dikelola oleh 6 Kepala Sekolah dan 7 termasuk Ketujuhnya dan saya disini baru 3 bulan Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa meneruskan Apa yang sudah dirintis oleh ke-6 Kepala Sekolah tersebut Untuk prestasi Alhamdulillah SMP 7 semakin hari, semakin ke depan Prestasinya semakin banyak Baik itu di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional Wah luar biasa, apa saja itu prestasinya? Kalau prestasi akademiknya yaitu SMP 7 pernah menjuarai Olimpiade IPS Tingkat kota, naik tingkat provinsi Kemudian tingkat provinsi juga juara satu Kemudian naik ke tingkat nasional Dan siswa yang mendapatkan itu dapat hadiah biasiswa Biasiswa di sekolah yang ternama Sampai mereka selesai Sampai tamat SMA? Tamat SMA Luar biasa Kalau prestasi dari internasional ini apa? Kalau internasional itu lagu perpantun se-ASEAN Yang persertanya dari negara-negara ASEAN, Brunei Kemudian Malaysia, Singapura, dan Alhamdulillah Dua kontingan yang ikut itu dua-duanya dapat Dua-duanya dapat, itu tingkat internasional ya Bu ya? Se-ASEAN ya? Juara satu dan juara tiga Juara satu dan juara tiga luar biasa Nah dua tahun terakhir ini kan kita pandemi Bu Belajar juga mungkin kurang efektif Ekstra kulikuler juga mungkin belum jalan Tapi selama pandemi ini apakah ada prestasi yang diraih oleh siswa Ataupun guru di SMP Negeri 7? Alhamdulillah Yang berprestasi bukan hanya siswanya Tapi gurunya juga berprestasi Di tengah pandemi ya Bu ya? Di tengah pandemi apa tuh kira-kira? Di tahun 2021 ini yang baru ini memperingati hari PGRI Guru SMP Negeri 7 itu meraih juara dua Sebagai guru berprestasi tingkat kota Tanyung Tina Namanya Ibu Leni Marlina Jurusan Mata Belajaran Matematika Guru terbaik ya itu Bu ya? Guru terbaik Untuk prestasi yang lain Yaitu yang nasional ya Bu ya Ini empat kali berturut-turut Prestasi ini Naik ke tingkat nasional Yaitu musik tradisional Musik tradisional Musik tradisional Dan di tahun 2021 Itu merupakan kontingen yang terfavorit di nasional Berarti di Indonesia ya Bu ya? Makanya mendapatkan medali emas Dapatkan medali emas Jadi empat tahun berturut-turut itulah yang menjadi keunggulan Bahkan di tengah pandemi juga ikut berprestasi ya Luar biasa sekali Walaupun secara daring Walaupun secara daring Luar biasa tapi itu Bu masih semangat Yang biasanya males-malesan di rumah Ini tetap semangat Berbagai macam prestasi yang diraih oleh guru maupun siswa Dari sebelum pandemi sampai sudah memasuki pandemi Namun dari peraihnya prestasi-prestasi tersebut Dukungan apa yang diberikan sekolah Untuk para guru dan siswa berprestasi ini? Mungkin bimbingan atau dukungan seperti apa? Iya yang jelas memang bimbingan secara berkelanjutan Karena anak-anak yang disini Alhamdulillah dia juga punya semangat yang tinggi Untuk bersaling berkompetensi ya Jadi kami juga menyediakan atau mendukung apapun yang ingin diraih oleh anak-anak Dengan menghadirkan atau dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang dapat mensupport atau membimbing mereka Seperti contoh pada musik tradisi ini Kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar musik yang ada di Kota Tanjung Pinang Begitu juga dengan seni tarinya Kita juga bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di Kota Tanjung Pinang Kemudian kita mengambil pelatihnya untuk melatih anak-anak Supaya dapat menggali atau potensi yang ada memperdalamnya Jadi ketika mengikuti lomba sudah siap Jadi si anak atau bapak ibu guru memiliki potensi Dan dari pihak sekolah mendukungnya dengan memberikan pelatihan yang lebih dalam luar biasa sekali Baik Bu, untuk SMP Negeri 7 sendiri apa program unggulannya? Program unggulannya yang jelas Ini yang utama ya karena SMP 7 juga salah satu sekolah yang mendapatkan dana khusus untuk pengelolaan prestasi Itu yang disebut dengan bos kinerja Itu bos kinerja prestasi Jadi itu keunggulannya memang kita diutamakan untuk ke seni dan budaya Jadi ini yang paling utamanya yaitu seni musik Karena sudah ke go internasional ya Bu ya Jadi apakah saat ini sudah berjalan program itu Bu di SMP 7? Mungkin sudah terbentuk grup musik yang menuju seni budaya ini? Alhamdulillah sudah Ini setiap minggunya mereka Grup musik apa tuh Bu? Alat tradisional seperti apa yang dimainkan? Permainan musik tradisional berarti musik karena kita dari daerah Melayu berarti musik Melayu ya Ada tradisional Melayu ada akordion, ada gambus, kemudian ada biola dan sebagainya Oke luar biasa sekali Bu maaf kita jeda dulu ya, kita jeda kembali ya Oke selesai jeda kita kembali lagi Baik pemirsa TV Kepri kita jeda kembali, selesai jeda kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas Hai adik-adik, disini tempatnya kalian bisa bernyanyi dan menari Bermain dan belajar bersama Juga menggambar serta mengwarnai bersama Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri Rengkuman berita terhangat dalam sepekan Kepri sepekan kembali hadir teman di akhir pekanan Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya Kepri sepekan hanya di TV Kepri Info-info terkini di berbagai belahan dunia Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu MPM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri Baik terima kasih pemirsa Kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas Dan masih bersama Ibu Rahmawati Selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Tujuh Tanjung Pinang Masih semangat Bu? Alhamdulillah Semangat Tadi di segmen sebelumnya Ibu menyampaikan Beberapa prestasi yang diraih oleh siswa maupun guru di SMP Negeri Tujuh Tanjung Pinang Dan kemudian program-program salah satunya program melestarikan seni budaya Terutama di musik tradisi Terutama di musik tradisional Nah Ibu selain di bidang akademik Hal yang paling penting adalah pembentukan karakter Bagaimana upaya sekolah membentuk karakter peserta didik di SMP Negeri Tujuh Dan melalui program seperti apa? Untuk membentuk karakter di SMP Negeri Tujuh Kita membuat melaksanakan program-program keagamaan Untuk membentuk ketakwaan mereka Yaitu nanti di setiap hari Jumat Itu ada yang namanya kegiatan imtas Iman dan takwa Di setiap agama yang berbeda Mereka masing-masing mengadakan suatu kegiatan Untuk pengisian kerohanian mereka Yaitu sesuai dengan agama yang dia masing-masing Ada yang Hindu Ada yang Buddha Ada yang Islam Ada yang Muslim Dan ada yang Kristus Jadi salah satu pembentukan karakternya Ya mungkin memberikan Tausia-tausia agama Sesuai agama masing-masing ya Bu Baik Ibu Dalam Ini berbicara tentang disiplin sekolah Apakah dalam penerapan disiplin di sekolah Pihak sekolah melakukan kerjasama dengan pihak lain Misalnya orang tua dan selain orang tua Ya ada Kami untuk menanamkan kedisiplinan itu Yang utama pasti kita memberi Teladan ya Memberi contoh dari guru-gurunya Kemudian untuk lebih ada pemahaman yang secara khusus Mungkinnya kami bekerjasama dengan Kodim Dengan Kodim Dengan Kepolisian Kritisamanya seperti apa Bu bentuknya? Mungkin kita mengadakan pelatihan-pelatihan Tentang kedisiplinan gitu kan Jadi pihak dari Kodim atau Kepolisian itu datang ke sekolah Biasanya kegiatannya seperti apa tuh Bu? Kalau di Kepolisian mungkin ada pembelajaran Atau pemberian materi tentang bagaimana kita berdisiplin di jalanan Bagaimana kita berdisiplin dalam bergaul Bagaimana kita berdisiplin dalam Ber apa ini sekarang ini Bermedia sosial Bermedia sosial ya Itu supaya tidak melanggar norma yang ada Kemudian kalau untuk yang Misalnya melatihkan kedisiplinan dengan Latihan dasar kepemimpinan Itu kita bekerjasama dengan Kodim Mbak Binsa yang ada di sekitar Nah kalau bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua seperti apa Bu? Untuk orang tua dengan sekolah Ya kita sama saling bekerjasama Untuk mengingatkan putra-puterinya Jadi kalau di sekolah kita lah yang mengarahkan Atau membimbing mereka untuk senantiasa disiplin Baik itu dalam kehadiran, waktu belajar Kemudian ke pulangan dan sebagainya Dan di rumah nanti orang tua lah yang akan mendidik mereka untuk Kedisiplinan bagaimana dia beribadah Bagaimana dia harus belajar di rumah Karena kita tidak hanya harus bimbingan guru di sekolah ya Guru hanya di sekolah Orang tua juga mempunyai peran penting pada peserta didik Oke baik Bu Ketika memasuki SMP 7 Sampai kita ke ujungnya ya Sampai kita duduk di ujungnya Siska lihat kawasan SMP 7 itu bersih Bu Bersih dari sampah Pohon-pohon juga tertata dengan rapi Parkiran juga Siska lihat tersusun dengan rapi Mungkin motor siswa juga dengan rapi Siswa tidak boleh bawa motor Siswa tidak boleh bawa motor Oh berarti itu motor guru Oh luar biasa Nah gimana ceritanya Bu siswa tidak boleh bawa motor Jadi tertarik Siska sama yang ini dulu Karena kan sekolah lain Siska rasa masih boleh bawa motor Untuk SMP kan memang belum SMP tidak boleh bawa motor Karena belum 18 tahun kan Ini belum boleh Jadi kami tetap memberikan peraturan kepada anak siswa Siswa yang belum dewasa Belum 18 tahun Belum punya SIM itu tidak boleh membawa Tidak boleh membawa motor Itu memang aturan untuk anak SMP Rasanya seluruh SMP kayaknya Sebenarnya tidak boleh Cuman kadang-kadang kan namanya anak-anak Mungkin anak-anaknya yang nakal Parkirnya di luar Di ruko-ruko luar sekolah Kan tanpa sepengetahuan dari sekolah Kita kan tidak mungkin memantau satu-satu ya Bu Tapi kalau misalnya kita tahu Memang kita ingatkan Itu seperti yang ibu sampaikan tadi Kita butuh juga peran orang tua Dalam mendidik peserta didik Nah kembali ke kebersihan tadi Bu Dalam mengelola kebersihan lingkungan sekolah Program apa yang sudah dijalankan di SMP Negeri 7 ini? Untuk menjaga keberadaan sekolah Kami memiliki program pendidikan lingkungan hidup Pendidikan lingkungan hidup Atau PLH Dimana di dalamnya itu ada program adiwiatanya Oh iya di SMP 7 ini merupakan sekolah adiwiata tingkat nasional Sekolah adiwiata tingkat nasional Dan kami akan menuju ke sekolah adiwiata tingkat mandiri Tingkat mandiri Apa bedanya Bu? Kalau nasional itu berarti dia sudah Sudah standar nasional Untuk adiwiatanya Kalau mandiri itu berarti diangkat di tingkat Tidak lagi dibimbing Kalau nasional kan masih ada bimbingan Masih ada pengawasan Tapi kalau mandiri itu memang sudah Kita sudah dengan kesadaran Itu kita menjadi sekolah adiwiata sudah menata Luar biasa sekali pemirsa SMP Negeri 7 ini merupakan sekolah adiwiata tingkat nasional Dan sekarang sedang menuju sekolah adiwiata tingkat mandiri Oke luar biasa Ibu Nah Ibu bagaimana dengan kondisi guru di sekolah? Seperti yang kita tahu tadi jumlah siswa 1.352 Jumlah guru sekitar 50 guru ya Bu ya Staff sekitar 16 tadi ya 16 Nah dengan kondisi berikut Apakah jumlah rombol dan jumlah siswa dengan gurunya sudah terpenuhi Bu? Alhamdulillah kalau dibilang sudah terpenuhi memang sudah terpenuhi ya Tapi sebenarnya di SMP 7 ini overcapasitas Overcapasitas justru? Oke Karena kalau ikut secara standar nasional Pelayanan minimal dari rombongan belajar itu Dalam satu kelas itu maksimalnya Pelayanan minimalnya 32 sampai 36 Toleransinya atau maksimalnya 38 Nah disini itu 44-45 Berarti kan sudah overcapasitas Tapi Alhamdulillah Dengan semangat Guru-gurunya Dengan keikhlasan Karena kita ya kondisinya memang seperti ini Di daerah Batu 10 ini ya Di daerah SMP Memang ramai dan ada? Memang ramai dan mereka juga butuh tempat Belajar Belajar sehingga Guru-gurunya pun ya Ya sudah lah gitu Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Dan bisa dikendalikan dengan baik Oke Terakhir Ibu Ibu Rahmawati Selaku Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Binang Ibu bisa sedikit memberikan harapan Ibu ke depannya untuk SMP 7 Dan mungkin memberikan himbawan kepada peserta didik sekota Tanjung Pinang Silakan Bu Baiklah Jadi harapan kami khususnya di SMP Negeri 7 Mudah-mudahan Anak-anak di kota Tanjung Pinang ini Menjadi anak-anak yang tangguh Anak-anak yang cerdas Anak-anak yang penuh semangat Untuk senantiasa berinovasi Untuk senantiasa berkreasi Tanpa patah semangat Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini Pandemi yang kita terikat atau terkungkung Tapi kita mau tidak mau kita harus melepaskan diri Untuk menjadi yang terbaik Mudah-mudahan pendidikan khususnya di SMP Negeri 7 ini dapat maju Dan senantiasa menjadi yang terdepan Dan mudah-mudahan Dari berbagai sekolah yang sudah maju ini dapat memajukan pendidikan di kota Tanjung Pinang Oke baik Ibu Terima kasih atas waktunya Sukses selalu Sehat selalu Dan semoga SMP Negeri 7 semakin maju ya Bu Baik terima kasih Ibu Baik pemirsa TV Kepri Usai sudah bincang cerdas kita bersama Ibu Rahmawati Selaku Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Dan saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TV Kepri Terima kasih atas kebersamaan Ibu Rahmawati Terima kasih atas kebersamaan Ibu Rahmawati Terima kasih atas kebersamaan Ibu Rahmawati